Warga medan yang terpapar transmisi lokal varian Omikron pertama di Indonesia dilaporkan berjala ringan hasil tes PCR. Istrinya juga positif COVID-19 dan dinas kesehatan melakukan tracing di restoran pusat perbelanjaan, apartemen dan fasilitas medis yang didatangi pasien. Menggunakan APD lengkap, petugas gabungan dari tiga pilar mengevakuasi istri pasien Omikron di apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa Sore. Menurut Kapolsek, penjaringan wanita tersebut evakuasi setelah hasil tes PCR menunjukkan ia positif COVID-19, namun belum dipastikan apakah ia terpapar varian Omikron atau tidak. Sebelumnya petugas juga telah mengevakuasi sang suami ke RSPI, Sulianto Saroso. Pemerintah menyatakan pasien pria berusia 38 tahun tersebut sebagai pasien Omikron transmisi lokal pertama di Indonesia. Pasangan suami istri tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara dan rutin berkunjung ke Jakarta sebulan sekali. Direktur utama RSPI Sulianto Saroso menyatakan pria berusia 38 tahun yang merupakan pasien Omikron transmisi lokal. Saat ini memiliki gejala ringan dan tidak memerlukan oksigen dan infus. Gejala ringan, artinya tidak memerlukan oksigen, tidak memerlukan infus, tapi pasien ini harus diisolasi atau dikarantina karena kita ingin membuat suatu pencegahan agar tidak terjadi penularan yang lebih. Kita isolasi, karantina betul karena penyebarannya yang sangat cepat. Walaupun dia tanpa gejala atau gejala ringan, tapi positif dengan Omikron tetap dirawat di sini. Nah saat ini jumlah yang kita rawat untuk Omikron ini ada 21. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi untuk melakukan tracing di restoran, pusat perbelanjaan, apartemen dan fasilitas medis yang didatangi pria tersebut. Kementerian Kesehatan masih menelusuri jenis varian virus Omikron yang ditemukan dan bagaimana transmisi lokal ini dapat terjadi. Dari Jakarta, tim Liputan INews melaporkan. Baik, saat ini pasien terkonfirmasi positif Omikron sudah mencapai 47 orang, lalu bagaimana langkah antisipasi meluasnya varian Omikron? Kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono Harbuwono, yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Dr. Dante. Selamat sore, Juno. Baik, dok kita bicara mengenai update terbaru. Kita lihat berita barusan terkait bagaimana transmisi lokal. Ini juga jadi pertanyaan kita semua, dok. Dari Kementerian Kesehatan sendiri, bagaimana mengelaborasi terkait terjadinya transmisi lokal ini? Jadi memang kesulitannya adalah bahwa karena secara klinis, varian Omikron ini menunjukkan gejala yang tidak ada atau bergejala ringan. Walaupun kita sudah melakukan evakuasi dengan melakukan pemeriksaan varian Omikron dengan menggunakan PCR pada fasilitas karantina, kadang-kadang masih lolos juga varian tersebut setelah masa karantinanya lewat. Tetapi kita terus melakukan intensifikasi untuk melakukan dievaluasi dengan screening yang lebih teliti dengan menggunakan PCR khusus dan melakukan WGS pada tiap-tiap kasus yang kita curjai berasal dari perjalanan luar negeri. Baik. Kalau bicara mengenai kemungkinan, dok. Kalau kita lihat dari kasus transmisi lokal bahwa sebenarnya bukan tidak mungkin, kita tidak berharap ya hal-hal jelek seperti itu terjadi di tanah air. Tapi bagaimana Kementerian Kesehatan melihat kemungkinan-kemungkinan bahwa ya ada mungkin varian ini tersebar di masyarakat seperti itu tanpa kita bisa tadi deteksi atau maintain? Hal yang paling penting yang harus kita sadari sekarang adalah waktunya untuk melakukan tracing yang lebih ketat lagi. Dan pengetatan tracing ini kita perlukan di tiap-tiap tempat yang berada di sekeliling orang yang menerita COVID positif. Baik sudah diketahui varian Omikron maupun belum diketahui varian Omikronnya. Karena mungkin saja dia tidak diketahui varian Omikron tapi karena dia belum dilakukan pemisahan low body genome sequencing, dia terpapar varian Omikron. Sehingga tracing merupakan salah satu jawaban. Ya, dan kita juga tidak perlu. Sebenarnya kalau kita bicara beberapa riset juga data yang kita dapat bahwa varian ini, kalau kita sudah divaksin, menerapkan prokes walaupun terkena Omikron juga dari beberapa kasus gejalanya sangat ringan. Dan ini berarti penting bahwa pola hidup sehat, prokes, dan vaksinasi adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk saat ini ya dok ya? Ya, jadi beberapa hal yang penting walaupun ini kasusnya kebanyakan ringan dan asimptomatik atau tidak berkejala. Tetapi kalau dia mengenai kelompok resiko tinggi orang tua dan yang menderita komorbit, bukan tidak mungkin ini akan menyebabkan kasusnya menjadi berat. Ini terbukti dengan adanya kematian di beberapa tempat, di beberapa negara untuk harian yang sudah terinfeksi varian Omikron ini. Baik, kalau kita bicara skenario dokter Dante, adakah skenario lanjutan atau ke depannya kalau misalnya kasus Omikron ini ditemukan lebih banyak lagi seperti itu? Jadi kita akan melakukan evaluasi pemeriksaan dengan menggunakan PCR metode SGTF. Dengan menggunakan SGTF ini, maka kita harapkan varian Omikron ini bisa diteteksi lebih dini sebelum melakukan whole genome sequencing. Sehingga ini menjadi lebih terjaring lebih cepat. Kemudian yang kedua, penerapan protokol kesehatan masyarakat juga penting. Dan yang paling penting adalah bahwa masyarakat diimbu untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Karena perjalanan ke luar negeri ini mempunyai potensi untuk memberikan kemungkinan masuknya Omikron. Kita lihat dari 68 kasus yang kita punya, itu kebanyakan 65 kasus diantaranya adalah berasal dari pelaku perjalanan ke luar negeri. Oke, kita tahu bahwa memang untuk saat ini, untuk berpergian ke luar negeri sangat beresiko ya dok. Ini terbukti dari kasus-kasus yang kita punya untuk saat ini. Lalu bicara mengenai vaksinasi. Terakhir ini dok, bagaimana Anda melihat jalannya vaksinasi di tanah air? Seperti apa untuk saat ini? Jadi kita sudah mencapai target seperti ditapkan oleh WHO sebelum akhir tahun ini. Bahwa 40% dari total populasi harus sudah tervaksinasi dan kita sudah memenuhi target tersebut. Kemudian kita memperluas jangkauan vaksinasi kepada anak-anak. Dan nanti pada awal Januari kita akan melakukan program vaksinasi booster. Dengan program dan perluasan target tersebut, kita harapkan maka kasusnya tidak akan meningkat dan yang terkenap pun tidak menjadi tambah berat. Baik. Terima kasih dokter Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat beraktifitas kembali dok. Salam sehat. Terima kasih Juno. Kami akan jadat terlebih dahulu tetap bersama kami di MNC News Now. Terima kasih.